Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Montezha dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Effendi Montezha. Dan bersama teman-teman saya ada Bang Ahmad, Bang Gopal, dan Bang Dipa. Baik Sobat Montezha, pada malam hari ini kami akan mencoba membahas peristiwa yang lagi viral, yaitu Santri tewas dianyaya seniornya di dalam pesantren. Baik Sobat Montezha, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita saksikan dulu bersama-sama video berikut ini. Bintang Balkis Maulana, Santri asal Banyuwangi ini meninggal secara tragis setelah dianyaya oleh 4 orang seniornya di sebuah pesantren di Kediri. Sebelum penganyayaan terjadi, Bintang juga sempat mengirim pesan kepada ibunya untuk segera dijemput karena dirinya merasa ketakutan. Bintang tidak menjelaskan apa yang membuatnya takut dan sang ibu juga baru bisa menjemput setelah bulan Ramadan. Jenazah Bintang kemudian dikembalikan ke rumah keluarga pada Sabtu 24 Februari 2024, 5 hari setelah sang anak mengirim pesan kepada ibunya. Tapi saat itu keluarga kurban curiga karena darah menetes dari kerendah kurban. Padahal pihak pesantren bilang kalau Bintang meninggal gara-gara terpleset. Baik Sobat Montesa, kita telah sama-sama menyaksikan videonya dan kita langsung saja bertanya kepada teman saya apa tanggapan mereka terhadap video tersebut. Kita ke Bang Ahmad dulu. Bang Ahmad, setelah melihat video tadi bagaimana tanggapan Anda dengan peristiwa tersebut? Baik, terima kasih Bang Beloh. Tanggapan saya lagi dan lagi terjadi peristiwa seperti ini. Dan sangat disayangkan di sebuah pesantren terjadi peristiwa kekerasan. Dan sangat disayangkan terjadinya peristiwa tersebut sampai memakan korban hingga meninggal dunia. Dan hal seperti ini bisa membuat takut para orang tua murid. Mereka takut untuk memasukkannya. Ya, memasukkannya karena adanya kejadian seperti barusan yang kita nonton. Dan harapan saya harus butuh pengawasan ekstra di pesantren. Agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti barusan tadi. Karena harapan orang tua mereka kan dimasukkan ke pesantren. Agar bisa lulus dan bisa menjadi ustadz, pendakwa. Tapi sayangnya tidak seperti yang mereka harapkan. Saya rasa itu saja Bang Beloh. Baik. Oke baik, Sobat Muntik. Seatulah kita sudah dengarkan tanggapan Bang Ahmad. Tentang menanggapi video tadi. Baik, kita langsung saja ke teman kita yang satunya. Bang Gopal. Bang Gopal, dengan pertanyaan sama, Bang Gopal, tanggapan Anda melihat video tersebut. Apa tanggapan Anda? Ya, terima kasih Bang Beloh. Tanggapanku ya harus diselidiki secara tunda saya bagi-bagini. Supaya tidak terjadi lagi yang begini. Tentang penganian yang begini. Karena ini bakasian sebagai orang, kita sebagai yang juga itu, keluarga yang ingin memasukkan ke pesantren. Jadi agak wasu-wasu dengan kejadian yang ini. Yang saya usulkan harus dituntaskan baik-baik ini. Selidiki baik-baik, sampai akar-akarnya. Terima kasih Bang Beloh. Baik, itu juga tadi tanggapan Bang Gopal mengenai video tadi. Dan kita langsung saja ke teman berikut. Ada Bang Dipa. Bang Dipa, silakan Bang Dipa menangkapi video yang lagi kita saksikan tadi bersama-sama. Silakan. Dan kalau misalnya sudah pembulian begitu kan. Bisa merusak nama-nama pesantrenya yang lain. Takutnya orang-orang yang mau kesempatan pesantrenya nanya. Jadi wasu-wasu juga kalau anu. Kejadian begitu. Kejadian begitu. Menurut saya perlu pengawasan dari pihak pesantrenya juga sih. Pengawasannya? Iya. Oke, terima kasih Bang Biro. Oke, itulah tadi tanggapan dari teman-teman kita. Mengenai video tersebut ada yang mengatakan bahwa pengawasan dibutuhkan di dalam pesantren agar anak-anak kita semuanya merasa aman. Kemudian juga teman kita mengatakan bahwa para orang tua dengan kejadian ini bisa merasa khawatir untuk memasukkan anaknya di pesantren. Baik Sobat Montesa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke Sobat Montesa, kita kembali lagi di sesi yang kedua. Dan kita langsung masuk saja ke pertanyaannya. Kita ke Bang Ahmad dulu nih. Bang Ahmad, setelah melihat tadi kejadian, para pelaku yang menghilangkan nyawa seorang santri, yaitu adiknya sendiri, adik seniornya. Kalau saya tidak salah, saya dengar ini, dia punya hubungan keluarganya, sepupunya, salah satu sepupunya. Nah, melihat hal itu, kira-kira hukuman apa yang pantas bagi para pelaku ini? Silakan Bang Ahmad. Kalau menurut saya ya, hukuman mati Bang. Karena dia sudah menghilangkan nyawa seseorang. Gitu? Harusnya setimpal Bang. Setimpal? Kalau Bang Gopal? Kalau saya perbalik, saya sepakat dengan saudaraan Ahmad. Supaya dia, kalau hukuman mati dia akan jarak, dia yang orang-orang yang kebelakangan akan berpikir wakar, dia akan melakukan hal tersebut. Ya, jadi setimpal itu hukuman mati atau penggal, atau menggantung. Kalau Bang Gopal? Kalau menurut saya sih, kalau hukuman mati itu terlalu berat. Mungkin keluarga-keluarga mereka itu seperti kayak, merasakan juga tempatnya. Mereka itu punya keluarga masing-masing. Jadi, tidak perlulah hukuman seperti kehukuman mati. Ikuti saja aturan negara. Ya, semua ini punya HAM juga. Tidak, begini Bang. Kalau bicara HAM, orang itu enak. Kayak macam pelaku itu. Keluarganya pelaku, dia masih bisa jenguk keluarganya itu di penjara. Yang korban ini, bagaimana? Usilan nyawa. Kan kita tahu kalau di penjara itu dikasih makan, diuruslah begitu. Jadi, yang bicara HAM, itu HAM, itu untuk. Yang harus saya, kalau ini sudah bukan HAM, itu menghilangkan nyawa ini. Kalau Bang Gopal, merasa hukuman mati itu berlebihan. Kalau saya sih, hukuman mati sebenarnya berlebihan juga. Kalau kita kan di Indonesia kan, masing-masing punya hukuman. Hukumannya kejahatan yang kita perbuat sendiri. Jadi, menurut Bang Gopal, apa untuk hukuman yang paling pantas? Mungkin penjara suhid boleh, kalau anu. Tidak, begini Bang. Coba posisi ini, kejadian ini, saya balik kepada saudara Anda. Apakah, contohnya, saya balik itu, Anda yang jadi korban. Apakah Anda bicara begitu? Bisa terima. Bisa terima dengan... Kalau di Bang Gopal, si... Ini masalahnya, ini nyawa ini Bang. Ini nyawa yang anunya. Kenapa dihukum, kenapa saya ajukan anu, hukuman penggal, bunuh diri atau ditembak mati, Supaya, jangan lagi akan kejadian-kejadian yang kayak begini. Kadang-kadang orang yang kedepannya akan trauma lah. Karena setimpul kan dibunuh. Menghilangkan nyawa. Nyawa dibalas dengan... Nyawa dibalas dengan nyawa. Kalau saya langka begini. Coba, seandainya, kita balik posisi begini. Kalau yang jadi korban, apakah... Bang Dipa, yang jadi korban. Apakah saudara Dipa bicara begini? Kalau saya sendiri sih, di Bang Meng, kalau memaafkan sih berat. Tapi maksudnya, kita kan manusia bisa saling memaafkan sedikit-sedikit. Jadi, kita tidak perlu lah ikut campur masalah hukum. Kalau masalah hukum itu, semua ada hukumnya masing-masing. Kalau kita ini negara hukum begini, kita sudah punya masing-masingan hukuman sesuai kejahatannya kita sendiri. Iya, hukum. Tapi saranku, kalau saya sebagai indikator begitu, kalau saya bunuh saya begitu, Pak. Timba mati. Timba mati. Timba mati. Timba mati. Menyelangkan nyawa. Menyelangkan nyawa. Begitu. Biar tidak terulang kembali. Iya, tidak terulang lagi. Baik, Sobat Manteza. Itulah tanggapan penilaian dari teman-teman tentang hukuman apa yang paling pantas bagi para pelaku itu. Ada yang mengatakan hukuman mati yang paling pantas. Dan ada yang mengatakan hukuman seumur hidup. Karena merasa di situ masih ada hak asasi manusia. Dan juga menurut penilaian saya bahwa kalau hukuman mati itu bisa diterapkan kalau di dalam melakukan aksi pembunuhan itu ada niat perancanaan. Maka itu biasanya dihukumi mati biasanya. Karena ada pembunuhan perancanaan. Tapi tidak bang, karena kalau dilihat dari videonya yang kita simak tadi itu, ada perancanaan itu. Karena perancanaan. Karena dia melakukannya bukan semua satu orang. Sudah-sudah belakang. Usut semua dulu itu sampai itu. Sampai semua yang pelakunya, siapa yang terlibat. Baru terbukti ada perancanaan. Kita mau mati semua saja. Iya bang. Oke baik. Itulah tadi. Dan bagaimana hasil hukuman ponisnya untuk para pelaku tersebut kita serahkan kepada pengadilannya. Tetapi di sini kita hanya menilai. Memberikan ponis yang pantas untuk bagi mereka. Tetapi untuk hasil finalnya diserahkan kepada pengadilan di usut dulu. Apa yang paling tepat dia dapatkan hukuman. Baik kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke Sobat Montesa kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga. Di sesi yang terakhir pada malam hari ini. Dan kita langsung saja masuk ke pertanyaannya untuk teman-teman kita. Bang Ahmad. Menurut Bang Ahmad, siapa yang lebih berperan penting dalam hal ini? Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Baik. Menurut saya yang berperan penting dalam hal ini pengurus pesantren. Pengurus pesantren? Ya bang. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan contohnya lebih meningkatkan pengawasan terhadap santri-santrinya. Agar tidak terulang kembali dan meningkatkan pendekatan. Apabila ada terjadi kekerasan. Bisa cepat ditanggapi kan. Agar tidak berkelanjutan. Berarti Pak, pengurus pesantren ini lebih dekat lagi dengan murid-muridnya. Kemudian apa lagi? Dan saya rasa itu saja. Itu saja. Baik. Baik, kalau Bang Kopal, bagaimana ini? Siapa yang lebih berperan penting lagi? Kan dia tadi mengatakan pengurus pesantren termaksud yang berperan penting. Kalau menurut Bang Kopal, siapa saja? Siapa lagi yang berperan penting? Kalau dari saya, orang tua juga. Kalau saya orang tua juga, Bang. Orang tua. Apa saja yang dilakukan orang tua? Harus mengandalkan pertemuan secara rutin antara pihak pesantren untuk informasi dalam keadaannya anak-anaknya. Ya, itu saja, Bang. Itu saja. Ya. Oke. Kalau Bang Dipa, menurut Bang Dipa, selain dari orang tua dan pengurus pesantren, siapa lagi yang bisa berperan aktif dalam mencegah hal ini? Kalau menurut saya sih, warga sekitar. Masyarakat? Kalau kita kerja sama dengan warga sekitar, seperti pengurus pesantren, seperti orang tua kan, bisa warga sekitar bisa misalnya balet anak-anak dibully atau gimana kan, bisa mereka tolong dulu baru melaporkan ke pihak pesantren, supaya lebih aman juga, supaya lebih tepat, tidak ada lagi pembulian kayak kejadian yang di video sebelumnya. Kemudian ini, kan pesantren atau pondok ini, dia terkenal, dia tertutup. Dia seperti ada jam-jam besoknya. Jadi, masyarakat di sekitar itu agak sulit untuk memantau santri-santri yang ada di dalam. Jadi, bagaimana menurut Bang Gipa? Apakah saat pesantren ini dibuat agak lebih terbuka? Artinya dia tidak terlalu tertutup, masih bisa dipantau dari luar orang-orang? Bagaimana menurut Bang Gipa? Kalau menurut saya sih, lebih bagusnya ini pesantren seperti kayak pesantrennya. Memang betul ada jam besoknya. Lebih bagus itu pesantren yang lebih terbuka, jangan warga sekitar, supaya warga sekitar juga tahu kejadian yang di dalamnya, kerja sedang apa, seperti itu. Bisa melaporkan ke pihak pesantren, atau ke orang tua. Oke, Sobat Muntesa. Kita sudah sama-sama mendengarkan tangkapan dari teman-teman semua mengenai siapa-siapa saja yang berperan penting dalam hal ini, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa depan. Oke, Sobat Muntesa, kita sudah masuk di sesi yang terakhir di penghujung acara pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu di channel yang sama, Muntesa YT dan Akhir Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.